selamat menikmati ya gerakan LBH MPS ya jadi sadar-sadar aku semuanya bahwa akhir-akhir ini ya busir-busir yang melancarkan serangan hoax makin meresahkan kawan berita-beritanya sangat menyesahkan bahkan sering mengadu bomba rakyat Indonesia ini kalau kita lihat di media-media sosial ya baik di Youtube, di Facebook ya di TikTok ya terlebih di Youtube ini saya yakin bahwa diantara kita ada yang berupaya untuk melawan busir-busir hoax ini secara sedih sendiri mulai dari komen sampai upaya laporan kepada aparat penegah hukum tapi upaya-upaya itu seringkali dipatahkan karena busir-busir ini terus menutup kita sehingga tidak sedikit masyarakat yang ketakutan kepada busir-busir hoax ini sangat meresahkan dan mengusik jiwa patriotisme saya kawan kenapa mereka takut melaporkan karena konon ya kononnya basir-basir ini tidak bisa disentuh karena ada orang-orang kuat yang melindungi dunia itu siapa juga karena tidak mudah untuk mengungkap siapa mereka yang saya heran ada juga tokoh yang sekarang sedang berkuasa juga digunungkan oleh basir tetapi orang di sekitar tokoh itu diam saja padahal basir sedang mengadu bomba tokoh-tokoh ini mudah-mudahan saja mereka tidak diam ya para tokoh-tokoh ini tetapi kenyataannya basir ini malah tumbuh subur aku menyabur anak-anak dengan video yang itu itu saja dikemas dan diposting ulang hanya tinggal ganti covernya saja saya beri contoh ini ada presiden kelima Republik Indonesia ibu Megawati Soekarno Putri dan di jelek-jelekkan oleh busur di channel youtube misalnya politik Indonesia ya channel youtube politik Indonesia ini contohnya nih ya ini dari bentik Indonesia ganjar terus diserang ini kan kurang ajar namanya ini kawan ku sahabatku semuanya saya sebagai seorang ya yang pernah menjadi pelunyi dari peningkatan darat lulus tahun 1999 di mana saat itu presiden dan wakil presidennya adalah mbak Gus Gus dan ibu Megawati ya dengan sesuatu hal lain kemudian kanu dilantik nah yang pernahnya disitu yang melantikkan di tahun 1999 periura muda baik dari darat luar udara bolwi di istana negara ya di istana merdeka kami dilantik oleh ibu Megawati sebagai periura tegi bolwi tentunya saya marah besar di sini tidak kelima terus mana kerja dium terus mana kerja intelijen kita kok channel youtube begini dibiarkan hidup dan mencacimaki orang lain termasuk orang yang kita hormati mana nih Leyalis Persigen Soekarno Nina Marhaenis kok channel politik Indonesia dibiarkan seperti ini ini tidak bisa dibiarkan ini harus ditutup harus ditake down bukan hanya kontennya tapi juga channel youtube nya yang terhormat Mbak Puan Maharani sekarang sebagai kutia DPR tolong dengarkan surat kami rakyat Indonesia mohon dengan sangat hormat untuk menutup akun-akun Basar host seperti channel youtube politik Indonesia ini saya yakin akun ini dikelola oleh tim mereka memposting 4 sampai 5 video tidak mudah membuat video sebanyak itu dalam satu hari selain channel politik Indonesia ada juga channel-channel youtube yang dikelola Basar-Basar Fox lainnya kepada yang terhormat Bapak Oto Tadianto Grandmaster kita ahli strategi catur dan juga kutua fraksi PDI mana strategi untuk melawan Basar Fox ini nasa Bapak diam saja sebagai pimpinan di DPR melihat kutua umum Bapak diperginikan saudara-saudara pencinta channel youtube ini kawan-kawanku semuanya Indonesia setelah saya selidiki ternyata channel youtube politik Indonesia walaupun beberapa channel youtube Basar Fox lainnya juga menyerang tokoh-tokoh lain seperti gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Masudan apa tidak senang Basar-Basar Fox ini dengan kesuksesan Pak Anies menggelap Formula E channel Basar Fox ini ada juga yang menyerang Pak SBE presiden kita yang ke-6 Pak SBE apa salahnya beliau saat ini tidak pernah lagi komentar soal politik praktis beliau saat ini sibuk melukis dan bukan lukisan beliau bagus-bagus hingga viral di media sosial dan TV-TV beliau lebih banyak waktunya membina anak muda untuk bermain volley bahkan ya kemarin untuk pertama kalinya klub bola volley Pak SBE yaitu Lafani menjadi pro juga se-Indonesia mengalahkan klub samator yang sudah 7 kali juara bayangkan yang terkawal tapi Lafani ini baru dibumpuk tahun 2019 lalu dan pertama kali ikut proliga dan langsung juara jadi Pak SBE ini dengan membinak bola volley saja sudah sangat singkut ditambah lagi beliau melukis jadi tak pernah lagi berkomentar soal politik praktis jadi sekali lagi salah beliau-beliau apa kurang ajar ya bahas-bahas yang kok seperti ini yang lebih kurang ajar lagi Mbak Puan Maharani bahkan Mbak Puan sebagai kutu di PLRU diserang-serang jadi bukan hanya ibu meja ya ibunya Mbak Puan yang diserang diserang dianggap tidak pantas menjadi calon presiden kalau tahu begini bukan mimpis dimenangis dalam kebersan melihat anak cucunya dihina-hina antri mau maaf orang-orang di sekitarnya jangan saja tak melakukan apa kasih penggunanya Bapak-Bapak ini jadi pejabat tinggi diberikan kamplit merah kekuasaan oleh Ibu Mega kalau tidak bisa menjaga maruah Kutu Nambung Karno saya sebagai patriot bangsa tidak terima para mantan presiden kita dihina-hina oleh para bahasa hoax ini baik Ibu Najawati baik Baiz B ya kan kalau ada yang menghina-hina mantan presiden kita yang lainnya mulai dari Bun Karno sang proklamator panseptor sebagai Bapak pembangunan Bapak Bibi sebagai Bapak teknologi Bah Busbur sebagai Bapak pluralisme saya juga tidak senang kalau ada yang menghina-hina Bapak Bibi bagaimana ini adalah mantan-mantan presiden kita putar-putar terbaik bangsa ini selain nama-nama tadi saya juga perhatikan channel-channel Youtube Baserhox ini seperti politik Indonesia kencang juga menyerang pokok lainnya seperti Menteri Pertahanan Bapak promosi gantuk dan mengeperlukan Bapak Mahu Bende mehkan adik saya Mas Ahaye yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat juga ikut diserang katanya Mas Ahaye ditangkap polisi nama-nama dia ditangkap polisi fitna ini fitna 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 yang sangat keji fitna yang sangat keji fitna ini lebih kejam daripada pembunuhan sabar-sabar selain itu akun ini menyerang juga salah seorang pokok aktivis kita itu Bapak Idy Meryadi saya belum pernah ketemu Sung Edi Meryadi ini tapi saya mengikuti channel-channelnya ditanya sih info-info pernah di PKS kalau tidak salah ya ini yang viral gara-gara PKN ya yang masih LKN sekarang kasusnya belum selesai sudah juga menyerang Pak Yusuf Tua menyerang Pak Abur Salbakri Pak Abur Salbakri Ban Ruki Gerung dan nama-nama lainnya ini sudah keluar batas dan harus segera dihentikan karena ini terus mengecah belah Persatuan Indonesia sudah sangat jelas akun-akun ini melanggar pidana undang-undang ITE dan pedomang komunitas Youtube saya sudah pelajari semuanya sambil menunggu aparat bekerja BIN bekerja Ketua DPR bekerja Mengke Pelhukam bekerja Ketua Fraksi PDIP bekerja untuk menangkap para bahasa Vox ini termasuk channel Youtube Politik Indonesia kita harus melakukan sesuatu saya ada ini kawan meskipun pangkat saya mayor terlihat kawan meskipun pangkat saya cuma mayor mata bunga ini disini ini bunga ini mayor kalau di tentara ini ini pangkat terakhir saya ya 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 begini begini pernah dilantik menjadi pelaku terbaik trader yang tanda rata pangkat mayor tapi ingat bos otak kita harus general saya ulangi pangkat boleh mayor kawan tapi otak kita ini harus seperti otak general saya punya taktik dan strateginya kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja di dalam TNI dulu saya pernah diajarkan yang disebut sishan kamrata yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta artinya untuk menjaga Indonesia TNI melibatkan peran serta rakyat di seluruh tanah air Indonesia kenapa karena jumlah tentara sangat sedikit sementara wilayah Indonesia sangat luas untuk menjaga agar rakyat aman dan nyaman dalam mengakses informasi melalui internet maka kita perlu melibatkan rakyat Indonesia untuk melawan baser-baser hoax ya baser-baser hoax ini sangat mengganggu kita semua dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa saya ingin mengusung patriotisme online jika dengan ini pada hari ini hari jumat tanggal 15 juli 2022 saya mendeklarasikan berdirinya gerakan lawan baser hoax atau gerakan LBI gerakan ini adalah gerakan nasional untuk meningkatkan partisipasi rakyat guna memberikan informasi sekecil apapun untuk mengukap dalam-dalam dibalik channel baser hoax saya ulangi sekali lagi gerakan LBI ini adalah gerakan lawan baser hoax berita berita hoax untuk meningkatkan partisipasi rakyat guna memberikan informasi sekecil apapun untuk mengungkap dalam-dalam dibalik channel baser hoax nilai besok setiap minggunya saya akan menetapkan target operasi perburuan baser hoax jadi mulai hari ini saudara-saudara kita akan berburu baser hoax secara online saya akan beri nama channel youtube nya untuk kita buru dan ungkap bersama-sama pada sahabatku saudaraku para pemilik baser hoax masih masih ada kesempatan untuk bertawabat siang ini sampai nanti malam yang merasa baser hoax segera hapus video-video dan tutup channel youtube kalian terutama channel youtube politik indonesia masih banyak cara untuk mencari nafkah dan sesuap nasi dengan cara yang halal jadi saudara-saudaraku tunggu video saya besok saya akan sebut nama channel youtube baser hoax mana yang harus kalian buru dan ungkap pelakunya saya melakukan operasi perburuan baser hoax ini dengan mengubatkan rakyat indonesia dan netizen indonesia tujuannya sekali lagi adalah mengungkap siapa dalam dibalik baser hoax ini saya sudah capture cover judul dan download video-video baser hoax untuk menjadi bahan bukti yang akan diberikan kepada aparat penegak hukum jika sudah terungkap data datanya akan kita laporkan dan serahkan kepada para penegak hukum untuk diproses sesuai dengan haturan hukum yang benar sekali sekali lagi para baser sebelum tertangkap sebelum ketahuan lebih baik hapus video-video itu dan tutup channelnya bagi bagi siapapun saudaraku yang memberikan informasi lengkap tentang pengelola atau admin dan dalam dibalik baser baser hoax yang akan dimulai besok ini maka saya akan memberikan hadiah atau semacam di sini ya 20 juta cukuplah 20 juta ini 20 juta cukup itu nah sekali lagi bagi siapa yang memberikan informasi lengkap tentang pengelola atau admin dan dalam dibalik baser baser hoax maka saya akan memberikan hadiah atau semacam gift sejumlah 20 juta rupiah demi NKRI demi persatuan Indonesia biar kita tidak terpucamalah terus kawan informasi yang saudara-saudara berikan kepada saya tidak tidak boleh asal atau tidak boleh hoax tetapi informasi yang asli atau akurat dan dibenarkan oleh sumber lain serta bisa dibuktikan dengan sebenar-benarnya untuk ketentuan lebih lanjut terus ikuti channel youtube saya yang paling mantap ini kawan dan simak videonya besok mari kita diorakan semangat patriotisme online ini lawan baser hoax jadi lihat yang kawan dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara agar tepat terjadi yang disebut persatuan Indonesia apapun sukunya apapun agamanya apapun rasnya apapun etnisnya apapun golongannya apapun ormasnya apapun partai politiknya siapapun kalian saudara yang cinta tanah air ini mari kita sama-sama melawan baser-baser yang mengadu domba bangsa Indonesia semangat jaga persatuan Indonesia NKRI sudah mati merdeka 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh